Namun bisa kota yang maju bukan berarti lolos dari berbagai pemasalahan besar seperti kota Bandung misalnya permasalahan sampah masih mendominasi di kota kreatif tersebut. Bandung dikenal sebagai kota yang kreatif. Hal tersebut ditandai dengan pesatnya pembangunan di berbagai sektor. Namun tentu kota Bandung tidak terlepas dari berbagai permasalahan khususnya sampah yang seolah menjadi penyebab utama bencana banjir yang kerap terjadi di kota maupun kabupaten Bandung. Menyadari permasalahan sampah yang sulit ditutaskan di kota Bandung, calon wali kota Bandung Yosi Irianto menyiapkan solusi untuk permasalahan sampah dengan melibatkan masyarakat dan menguntungkan masyarakat. Salah satunya dengan terus mendorong masyarakat sekitar mulai mendaur ulang sampah. Mengembalikan lagi Bandung sebagai kekuatan kota kembang, kota pendidikan dan termasuk juga kota budaya. Makanya Bandung ke depan sejak tahun 2015 tanggal 12 Desember kita juga sudah mendapat penghargaan dari UNESCO waktu itu sebagai kota desain. Makanya kita ingin Bandung tetap dengan kekinian. Yosi menuturkan media memiliki andil yang cukup besar untuk ikut mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat melalui informasi yang objektif. Dinda Rizkyana, Budi Hartati, Bandung TV